Jendal Muhammad Ali Subadar, balita yang belum genap 2 tahun, tiba di desa Keponrejo, kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digendom sang ayah ke pemakaman umum desa setempat. Puluhan kerabat dan tetangga mengiringi proses pemakaman, bahkan hingga kembali ke rumah duka. Pada 10 Oktober, Almarhum mengalami demam tinggi dan dibawa ke RSUD Gerati untuk rawat inap selama 2 hari. Ia mendapat paras tamu sirup. Demam sembuh, 2 hari kemudian, Ali tidak bisa buang air kecil hingga difonis gagal ginjal akut. Di Depok, Jawa Barat, seorang balita berusia 3 tahun meninggal akibat gagal ginjal akut. Sang ibu bahkan belum sempat memberikan obat paras tamu sirup kepada anaknya yang saat itu berkejala flu dan demam. Flu dan demam sang anak memang sembuh, namun Askiara kemudian muntah-muntah dan tidak buang air kecil. Hingga ia didiagnosa gagal ginjal akut dan dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Askiara dirawat intensif dan menjalani cuci darah, namun kondisinya memburuk dan meninggal dunia. Jadi anak saya itu cepat banget perburukannya dari minggu malam di bawah ke rumah sakit Bunda Alia, begitu kan, 2 hari di Bunda Alia, sampai seminggu itu, udah, sampai udah nggak ada lagi, dan tidak tertolong. Sampai saat ini saya ingin tahu penyebab anak saya sakit itu apa, saya belum tahu jawabannya, karena dibilangnya masih diteritik, masih diteritik. Saya itu ingin tahu penyebab sakit anak saya itu apa, karena semua obat-obatan yang diminta RSCM, dari awal anak saya sakit, dari awal anak saya sebelum sakit, dengan obat-obat dari Baku Jaya, sudah saya kasih semua. Kisah pilu juga dialami warga kebon juruk Jakarta Barat. Iing Syaputera meratapi foto AA anak bungsunya yang berusia 2 tahun 11 bulan yang meninggal akibat gagal ginjal akut pada 23 September lalu. Awalnya pada 5 September, sang anak mengalami batuk dan demam hingga dibawa ke puskesmas yang memberikan obat parastamol sirup. Bukannya membaik, kondisi AA justru mengburuk. Kembali ke puskesmas, AA diberi obat antibiotik sirup. Namun usai mengonsumsi antibiotik, AA sesak nafas dan dirujuk ke rumah sakit. AA dinyatakan mengalami masalah pada fungsi ginjal dan paru-paru. Akhirnya saking sesaknya itu hari berikutnya saya bawa ke IGD. IGD salah satu rumah sakit Jakarta Barat. Di IGD dicek lagi semua sampai di ronsen sama dicek darahnya juga itu ada indikasi ke radang paru-paru. infeksi paru-paru atau sama ginjal katanya. Agarnya dilucuk RSTM. Atas merebaknya gagal ginjal akut pada anak yang meranggut 133 nyawa, Kementerian Kesehatan menyetop peredaran obat sirup sementara hingga pengujian laboratorium selesai. Obat untuk menanggulangi gagal ginjal akut pun tengah diimpor dari Singapura. Tim Liputan, Kompas TV